Luoyun Shang merasakan tenggorokannya tercekat. Dia buru-buru menceritakan apa yang terjadi sepanjang jalan menyebabkan ekspresi ding-ling menjadi dingin. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Tuan Mudayun pasti menemui sesuatu yang lain. Kalau tidak, hanya ada satu jalan di antara kalian berdua, jadi tidak mungkin dia tersesat. Jangan khawatir, dengan kekuatannya, dia akan mampu mengatasi kesulitan apapun. Dia sendiri tidak percaya diri, tetapi ketika dia melihat ekspresi penyesalan Luoyun Shang, dia tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidupku, kata Luoyun Shang dengan sedih. Ding-lingir sangat marah saat mendengar ini. Apa hubungannya denganku sehingga kamu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidupmu? Dia mengabaikan Luoyun Shang dengan marah dan mencari tempat lain untuk duduk dan terus berkultivasi. Namun hatinya dipenuhi sedikit rasa kesal dan dia tidak bisa tenang lagi. Bukankah ini Ling-er? Seorang pria muda muncul di samping ding-lingir entah dari mana. Dia membuka kipas lipat di tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Dia tersenyum anggun dan berkata, Saya tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang saya cintai di wilayah selatan yang jauh. Cek-cek, aku sudah lebih dari setahun tidak bertemu denganmu. Dan Ling-er menjadi semakin cantik. Dibandingkan denganmu, Shui Luoyun lebih rendah. Ekspresi Ding-ling berubah drastis. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini. Dia berteriak dengan marah, Tang Yuan ennyahlah. Tang Yuan tersenyum dingin, tapi dia tidak marah. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan sikap Ding-ling terhadapnya. Dia tersenyum dan berkata, Ada banyak ahli di sini dan ini sangat berbahaya. Saya akan tinggal di sini untuk melindungi Ling-er saya. Siapa yang butuh perlindunganmu? Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu. Ding-linger tampak sangat marah dan matanya hampir menyemburkan api. Hmm, Tang Yuan sepertinya sedikit takut dengan kekuatannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, Saya akan membiarkan Anda menjadi cerdas untuk saat ini. Tetapi setelah dua sesi serikat pedagang tahun ini, seluruh perdagangan Yuan surgawi akan menjadi mainan saya, termasuk Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan Anda merasakan manfaatnya di bawah selangkangan saya. Hahaha. Dia tertawa nakal. Seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Ding-linger merasa seolah-olah dia sangat terhina. Wajahnya memerah dan darah menetes dari sana. Akhirnya, seberkas cahaya keemasan keluar dari tangannya. Sepasang sarung tangan sutra putih yang indah muncul di tangannya pada suatu waktu. Dia membalik telapak tangannya belasan kali berturut-turut, menyebabkan bayangan palem memenuhi langit dan menyelimuti Tang Yuan dalam sekejap. Saya tidak bertemu Anda selama setahun dan kultivasi Anda telah meningkat pesat. KCK, aku menyukainya. Ekspresi keserakahan muncul di wajah Tang Yuan. Tubuhnya menari dengan anggun di tengah bayang-bayang pohon palem saat dia secara tak terduga menghindari semuanya. Meskipun rangkaian gerak kaki ini tidak sehebat shifting shadows milik Li Yun Xiao, itu sangat menggesangkan. Ketika dia mengeksekusinya, dia seperti Tuan Muda yang anggun, anggun dan halus. Tang Yuan juga paling suka menampilkan gerakan kaki ini di depan wanita. Oleh karena itu, dia mempraktikkannya hingga mencapai titik kesempurnaan. Memahami secara mendalam inti dari rangkaian gerakan kaki ini, itu sangat meningkatkan kekuatannya saat bertarung melawan musuh, keduanya dengan cepat mulai bertarung. Untungnya, laut energi spiritual sangat luas. Keduanya berada di alam Grandmaster Seni Bela Diri, sehingga mereka tidak dapat menentukan pemenangnya dengan segera. Keduanya berasal dari Eselon atas Merchant Union. Gerakan mereka yang tak ada habisnya sangat mempesona, menyebabkan semua orang berhenti berkultivasi dan menonton. Kedua orang ini sangat kuat. Mereka terlihat seperti baru berusia dua puluhan, tetapi sebenarnya mereka memiliki kultivasi seperti itu. Aku tidak tahu mereka berasal dari vaksi mana, tapi keterampilan seni bela diri mereka semuanya sangat kuat. Mendengarkan percakapan mereka barusan, mereka sepertinya adalah salah satu dari tujuh anggota utama Merchant Union. Merchant Union adalah eksistensi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan vaksi super. Kekuatan orang itu jelas sedikit lebih tinggi, tapi gerakannya terlalu mencolok. Sekelompok orang senang menonton pertunjukan sambil menunjuk dan berdiskusi, merasa sangat puas. Luo Yun Shang ingin naik dan membantu, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi dia sangat tertekan. Di Aquaski Nation, dia dianggap ahli. Sekarang, di hadapan para murid jenius dari berbagai vaksi, dia adalah eksistensi terbawah. Tang Yuan, sampah itu, adalah aib bagi serikat pedagang. Mendengarkan diskusi orang banyak, seorang pria dengan pakaian mewah dan sabuk giyok memasang ekspresi jelek di wajahnya. Tangannya sedikit terkepal, seolah hendak menyerang. Di jubah panjangnya, ada banyak sulaman tanda Yuan tembaga di atasnya, menunjukkan identitasnya. Banyak orang takut untuk berjalan jauh. Tian Woody, apa hubungannya pertarungan mereka denganmu? Anda juga ingin ikut bersenang-senang. Mereka menggoda dan mereka penuh kasih sayang. Kau cemburu? He he. Suara menggoda seorang wanita terdengar. Itu adalah Shui Luoyan, berdiri di samping pria berpakaian mewah. Matanya menatap Ding Ling Er dan Tang Yuan dengan pesona yang tak terlukiskan. Pria berpakaian mewah, bernama Tian Woody, berkata dengan dingin, Saya tidak peduli jika mereka menggoda, tetapi mereka menggunakan nama Merchant Union untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Dia dengan tenang mengambil langkah ke depan, dan dalam satu langkah, dia bergerak sejauh seratus meter. Cahaya keemasan mengembun di tengah telapak tangannya, dan dia menampar Tang Yuan dan Ding Ling Er. Keduanya, yang berada di jalan buntu, tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Karena terkejut, mereka segera mundur untuk memblokir telapak tangan emas tersebut. Ledakan. Di bawah telapak tangan Tian Woody, keduanya terlempar mundur puluhan meter, dan mereka berhenti dengan wajah pucat. Dahi Ding Ling Er dipenuhi keringat, dan dadanya naik turun. Tian Woody, apa maksudnya ini? Tang Yuan berteriak dengan marah, wajahnya pukat. Dia sangat marah karena pihak lain membuatnya kehilangan muka di depan umum. Qiang Woody berkata dengan dinggin, Anda tidak hanya mewakili Merchant Union Anda sendiri, tetapi juga wajah Merchant Union. Kalian berdoa bajinggan, jika kalian terus mencoreng nama Serikat Pedagang, aku akan langsung mengeksekusi kalian. Tang Yuan menjadi marah dan merahung. Lelukon yang luar biasa. Kamu pikir kamu siapa? Money Merchant Union sama seperti kita, hanya anggota Dewan Merchant Union. Apakah anda pikir anda adalah bosnya? Yo, yo, Tang Yuan, kamu benar-benar mendekati kematian. Shui Luoyan juga tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Siapa yang tidak tahu bahwa Qiang Woody selalu menganggap dirinya sebagai bos di antara kita junior? Apalagi kamu, bahkan jika itu adalah Li Feiyu dari Menara 10.000 Harta Karun. Dia akan tetap melakukan sesuatu jika dia tidak menyukainya. Tang Yuan mencibir dan berkata, Jika kamu memiliki kemampuan, carilah Li Feiyu. Dengan kekuatannya, ia enggan datang ke Gunung Meru ini. Tapi kamu di sini. Ini membuktikan kalau perbedaan keduanya sangat besar, haha. Aura Qian Woody menjadi dingin dan berangsur-angsur naik. Dia berjalan menuju Tang Yuan selangkah demi selangkah. Tetapi ekspresi wajahnya menjadi sangat acuh-ta'acuh saat dia berkata, Kamu sendiri yang mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Tang Yuan terkejut dan mundur beberapa langkah sambil berteriak. Qian Woody, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang kamu benar-benar berani membunuhku. Ada ratusan orang di sini sebagai saksi. Jika kamu membunuhku, serikat pedagang empat ekstremitas dan serikat pedagang uangmu akan menjadi musuh bebuyutan. Sebuah situasi di mana kita tidak akan beristirahat sampai salah satu pihak mati. Bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Masih bertele-tele saat kamu akan mati. Tubuh Qian Woody bergerak dan sebuah lorong langsung terbuka di permukaan laut. Energi dalam jumlah besar langsung menguap dan asap memenuhi udara. Tapi siapa di antara orang-orang yang hadir yang bukan ahli? Di bawah pancaran indera ketuhanan mereka, mereka semua dapat melihatnya dengan jelas. Qian Woody tidak melakukan gerakan mewah apapun, hanya sebuah pukulan sederhana yang bergemuruh. Namun di mata Tang Yuan tidak sesederhana itu. Dia sangat terkejut. Di bawah pukulan ini, langit dan bumi tersegel langsung menekannya di tempat. Tidak bisa bergerak. Kekuatan tinju siulan itu hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Dia benar-benar ingin membunuhku. Hati Tang Yuan dipenuhi rasa takut yang besar dan dia dengan marah mengutuk, Orang gila ini, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Dan tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari selah alisnya. Secara bertahap, mengembun di depannya berubah menjadi bentuk baju besi emas. Ledakan. Tinjunya mendarat di armor dan di bawah mata telanjang. Armor itu terlihat mengempis. Saat momentum tinju diblokir, armor itu dengan lembut memantul kembali ke keadaan semula. Tapi kekuatan tinju itu terlalu kuat dan seluruh tubuh Tang Yuan terlempar mundur 100 meter. Armor biru langit. Shui Luoyan terkejut dan matanya bersinar. Meskipun baju besi itu telah memblokir momentum tinju, Darah Tang Yuan masih melonjak akibat benturan tersebut. Tangannya berkilat dan tombak es berwarna biru muda muncul di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan saat dia mengertakkan giginya. Berkata, Cian Wudi, armor biru langit dan tombak keduanya ada di tanganku. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, aku memiliki kemampuan untuk melukaimu dengan parah. Saat itu, di Gunung Meru, akan ada orang yang memanfaatkanmu dan merenggut nyawamu. Cian Wudi melihat tombak itu dan mengerutkan kening. Apakah kamu mengancamku? Haha, mengancam? Tang Yuan tertawa dan berkata, Kamu tahu betul apakah aku mengancammu atau tidak. Saya tidak percaya Anda dapat menahan kombinasi baju besi ini dan keterampilan bela diri tombak. Saat itu, Anda akan terluka parah dan akan banyak orang yang menginginkan nyawa Anda. Apakah menurut Anda, Shui Luoyan akan melewatkan kesempatan ini? Jangan lupa, dia telah memadatkan inti niat bela diri dan entah harta apalagi yang dia miliki. Di kejauhan, ekspresi Shui Luoyan berubah dan dia dengan marah berkata, Tang Yuan, kamu akan mati dan kamu menyeretku ke atas untuk membicarakan hal ini. Cian Wudi ragu-ragu sejenak lalu kembali ke istana ilahi dan duduk, tidak lagi menyerang. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika kamu melakukan sesuatu yang memalukan lagi, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus menderita luka. Serius! Wajah Tang Yuan melonjak karena marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa melotot marah, wajahnya pucat. Shui Luoyan memandang Ding Ling Er di kejauhan dan sedikit keceriaan muncul di wajahnya. Dia berkata, Kamu benar-benar seekor rubah betina. Kemana pun kamu pergi, selalu ada pria untukmu. Di luar ada Li Yun Xiao, dan di dalam bahkan ada Kian Wudi yang terpesona olehmu. Wajah Ding Ling Er menjadi dingin, dan dia dengan marah berkata, Apakah menurutmu semua orang seperti kamu, pelacur, yang suka menempel pada pria ketika mereka melihatnya? Ekspresi Shui Luoyan berubah, dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Dia berteriak pada Tang Yuan, Jaga wanitamu, dan berhati-hatilah jangan sampai Li Yun Xiao merayunya. Wajah Tang Yuan menjadi dingin, dan dia berkata dengan keras, Li Yun Xiao itu berani merebut wanitaku. Dia benar-benar mendekati kematian. Pelacur, setelah dua kompetisi tahun ini, aku akan membiarkanmu merasakan selangkanganku. Ding Ling Er gemetar karena marah, dan wajahnya pucat hingga hampir menangis. Dihina seperti ini, bagaimana gadis seperti dia bisa menanggungnya? Tiba-tiba, sepasang tangan mendarat di bahunya, menopangnya. Itu adalah Luoyun Shang, dan dia berkata, Jangan takut, saya yakin Yun Xiao akan membantu anda melampiaskan amarah anda. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.